Polda Metro Jaya menetapkan dua petugas lapas kelas 1 Tanggerang sebagai tersangka karena menjadi kaki tangan dalam pelarian seorang narapidana mati kasus narkotika asal Cina, Chai Changpan. Sementara itu, Chai Changpan masih diburu polisi. Dari hasil gelar perkara, kedua petugas lapas terbukti membantu Chai Changpan dengan menyediakan pompa air yang digunakan untuk menggali lubang di kamar selnya. Kedua oknum petugas lapas yakni S selaku wakil komandan regu serta seorang pegawai negeri sipil berinisial S yang merupakan petugas kesehatan. Kedua oknum lapas diberi upah 100 ribu rupiah oleh Chai Changpan. Kedua petugas lapas kini telah didonaktifkan dan dijerat pasal 426 KUHP tentang membantu pelarian narapidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan oknum petugas lapas lainnya. Setiap hari kedua orang ini yang menyimpankan dari pompa air tersebut. Setelah selesai digunakan disimpan di selemah kurang lebih hampir 8 bulan. Nah ini kita tetapkan sebagai tersangka. Sementara tim masih bergerak terus ke lapangan. Saya sudah sampaikan kemarin kita perluas di daerah bawakan karena ada beberapa saksi-saksi masyarakat yang memang bertemu dengan Chai Changpin di lapangan. Dari keterangan itu yang kemudian kita kembangkan tim masih bergerak. Tim Rimop juga masih bergerak. Backup dari Narkoba Polda Metro dan juga dari Krim Polda Metro Jaya dan juga Polres. Juga sudah kita turunkan ada 3 K9 ke lapangan untuk melakukan pengajaran. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa menangkap yang bersangkutan.